buat kalian yang penasaran di cipta sejati ini ada gadungan gak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejati 96 salam pencah silat dan salam perdamaian untuk kita semuanya baik tulur pencinta pencah silat semuanya tulur cipta sejati khususnya kembali lagi dengan saya bayi rohansah di channel labai js 96 jangan lupa buat kalian tulur sebelum saya lanjut videonya seperti biasa buat kalian yang masih belum bergabung dengan channel ini caranya dengan subscribe channel ini share videonya apabila kalian suka dengan video ini atau dengan channel ini jangan lupa like sesuai dengan video yang kemarin seperti yang ada di samping ini saya video kali ini akan membahas tentang adakah gadungan yang di cipta sejati oke tulur buat kalian yang penasaran di cipta sejati ini ada gadungan gak ya sebelum saya lanjut pembahasannya follow dulu instagram bambahin rohansah follow dulu tiktoknya dan juga ikuti juga facebooknya jadi di cipta sejati ya lor ya gadungan itu ada kenapa saya bilang ada karena saya pribadi juga sempet tahu ya lor ya apalagi di daerah sini ya itu dulu ada yang mengaku dia padahal masih sabuk kuning ya berhenti sabuk kuning dia naik sabuk kuning berhenti kemudian di luar sana dia mengaku masih aktif dan mengaku sudah sabuk biru ya ada yang seperti itu ya lor ya jadi jangan kita gak usah heran dan ada lagi lor ya di tempat latihan saya sebelum saya melatih ya ada yang ngasih tahu dulu informasinya mas bainur disini ada anggota baru oke anggota baru sempet ikut silat lain mungkin enggak mas ikut CS tapi CS juga dong setelah saya telusuri saya telusuri saya udah mulai latihan selesai latihan kan istirahat atau ya istirahat wajangan dan lain sebagainya disitu saya baru bertanya empat mata lor ya berdua aja jadi saya gak enak ketika bertanya banyak orang oke yang satu itu saya panggil sini D saya tanya namanya siapa ini oke dulu katanya sempet ikut latihan silat iya masih ikut latihan silat latihan silat apa? CS ikut CS oke latihannya dimana? disini mas setahu saya tempat latihan CS disini ini masih belum ada ya maksudnya belum resmi oke akhirnya dia bilang ternyata gadungan mas pelatihnya waduh ya ternyata gadungan lor jadi itu sudah didatangi oleh yang bertugas ya ada juga asisten latihan yang hadir disitu dan banyak lagi lor ya jadi saya gak tahu latihan di cipta sejati itu berat apa enggak yang penting kita mengikuti organisasi silat apapun itu butuh pengorbanan lor ya seperti yang di video adik satu ini ya kita simak ikut cipta sejati itu di gampang lor butuh pengorbanan cipta sejati jaya ya ya di video ini ya ini ada satu adik kita ya saya gak tahu dia mau tes abu apa sepertinya dia itu dari sabu putih sepertinya ya mau naik ke kuning ya ini kayaknya tes-tesan habis tes-tesan atau tes kenaikan sabu lor jadi video dari adik ini bahasanya ikut cipta sejati itu gak gampang butuh pengorbanan cipta sejati jaya keren 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 ya memang ikut organisasi apapun kita butuh pengorbanan ya baik pengorbanan waktu pengorbanan lain sebagainya lah oke lor mungkin itu aja ya videonya pada kesempatan kali ini gak terlalu banyak lor jadi video yang akan datang saya akan bahas tentang mental menurut versi silat lor ya jadi itu aja lah dari saya saya akhiri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejati semuanya salam pencah silat dan salam perdamaian untuk kita semuanya selamat menikmati